Halo Sobat Binko Yeay Sekarang Binko gak sendiri ya Binko udah ada temen-temen Binko untuk mengisi Podcast hari ini edisi Pulau tahun Eko yang ke-13 Yaaay Saya Binko Saya Popo Saya Pablo Peking Eh, ayahku udah 13 tahun guys Jadi sebuah ini kita Pengen ngebahas aja nih Seputar perjalanan Selama ini Kira-kira udah berapa lama sih Kalian semua tadi Koko sama Pablo Koko Dari yang Bangkotan Gila-gila itu 27 tahun Dari Dari zaman Kirawan Masi Mojek Belum kaya Kalau sering-sering pengalaman Di Eko saya itu sebenernya Bergabung gak selama itu ya Saya mulai gabung di Eko itu Di tahun 2018 akhir Sekitar bulan September lah Kurang lebih hampir 4 tahun lah Suka dukanya asetnya nih Mas Oh banyak banget saya yang lewatin Iya, ketemu lu aja dukai Ya awalnya saya di Dimacem-macem Ini saya pernah jadi petugas juga Kesan-kesannya sebenernya Banyak sekali ya Karena udah lumayan lama juga Dari 4 tahun Overall yang saya suka dari Perusahaan yang selalu bergabung di PKI Terpilihnya adalah Bekerjanya juga Ya santai Arahnya jelas Sebagai itu Orang karyawan Itu kita merasa dilibatkan Tentang sama visi-misinya itu Atau arah dan butuhan dari Perusahaan itu sendiri gitu Karena banyak pengalaman-pengalaman Yang dulu juga Ya karyawan yang sepatus karyawan Tapi disini tuh Angat jadi dilibatkan juga Keluargaan Keluargaan juga Kerasa gitu Ceritanya sih keluar Biasanya depan mahalnya kita atur lah Hahaha Salah satu yang saya suka lagi dari Perusahaan ini adalah budaya kerjanya Yang menurut saya Sebagai seorang pemerintah agama ini Sangat diberikan waktu Untuk melakukan ibadah gitu Jadi ya selimbang gitu Antara doge Tapi juga ibadah juga Kerempankan Karena memang basis Basisnya juga kan Basis manfaat Yang dilusung sama Eko Suri Indonesia ini Bukan banyak manfaat Jadi bukan hanya Menjual produk untuk Semata-mata profit Tapi juga melalui produk itu Tujuan daripada Eko Suri Indonesia Adalah untuk Memberikan Atau Menembarkan manfaat Kepada Seluruh Umat manusia Seluruh bahagian Indonesia Atau seluruh rumah manusia sih Mudah-mudahan bisa sampai Menembarkan manfaat Melalui makanan Sehat Berarti dari kalsurnya sendiri Yang mau buat bapak Opli Opli Oma kakak? Oma kakak? Oma kakak? Oma kakak? Oma kakak? Apa? Kalau om pasti bayar Kalau kakak mungkin bayar Eh? Berarti kalau channel Eko Food yang sangat membuat Masuk gue sendiri jadinya betah Selamat Mungkin sedikit sebelumnya ngomong Mungkin saya pernah ada di beberapa perusahaan kebendan Menurut saya Eko's video ini Ini bukan gimmick ya Ini bukan gimmick Ini real testimony Saya merasa bapak Eko Berhasil mengerjarkan Hati kekeluargaan Indonesia Dan ini sangat warm Sangat hangat Dan sangat Apa ya Make up Soko buat kita Masing-masing personal Jadi ke develop Banyak Apa? Banyak mindset Atau baik Banyak salah bisa dikembangkan Sebelumnya gitu Sebelumnya Sebelumnya Aga Budi Eko itu Salah satu orang yang Mungkin Bukan sih bisa Tapi lebih tepatnya Jadi dibilang Menyelid Apa namanya Yang Apa namanya Sebelumnya 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 Kekeluargaan Menurut saya itu Bukan sangat sulit sekali untuk menerakan Proposionalitas Tapi ternyata Konsep keluargaan Menurut saya Terasa hangat Dan Membuat nyaman Jadi walaupun Kadang-kadang kita Kerja overtime Dan segala macem Itu pun Kadang-kadang kita Merasa Mengerjakannya kalau itu benar nyaman, jadi gak perlu gak terlalu menjadi berubah halo, anda, minko apakah anda pernah mendapatkan sebuah video ini? apa yang namanya? keluarga? iya, dengan culture yang sama tapi mungkin penerapannya kurang enggak, sebelumnya menjawab, anda tahu keluarga gak? kebetulan saya diakimkan ya sama keluarga saya sendiri oke ya, gak gerus gaji saya kasih gajian saya dipindahkan ke luar kota gitu kan iya guys, kalau misalkan aku sendiri kalau misalkan kekeluargaan sih pernah mendapatkan itu di perusahaan sebelumnya tapi mungkin kalau budaya dari ibadahnya baru bisa mendapatkan di sini kali ya di IKO karena kan kalau misalkan sudah dibilang ibadah itu kan antara kita dan Tuhan ya jadi di IKO Food ini kita dibantu untuk dibantu untuk sebagai dekat sebagai dekat dengan Tuhan maksudnya bukan yang kita kayak untuk untuk orang itu yang lebih baik lebih ke mengingatkan gitu dan juga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang bagus gitu karena kan kalau misalkan gak diingatkan takutnya jadi lupa gitu kan malah jadi ibadahnya gak dilakukan tapi di sini kita dibantu untuk diingatkan kekulis beribadah jadinya yang tadinya basicnya mungkin tidak melakukan hal itu setiap hari jadi di sini gak melakukan setiap hari hal terbiasa hal terbiasa mungkin mendapatkan hal-hal tentang keluarga juga dapat gitu kan ibadah juga dapat di sini bedanya itu paling antara perusahaan yang dulu sama yang sekarang karena perusahaan yang dulu pun lebih metal maksudnya keluarga tapi lebih metal di sini keluarga tapi tetap diiringi sama ibadah ibadah itu sekarang nge-rap dulu aku sekarang kangen gitu aku di sini bisa tergirang baru tapi udah mendapatkan hampir 3 bulan sudah mendapatkan pengalaman yang lumayan banyak dari yang tadinya gak bisa apa-apa sampai tetap gak bisa ya sebenarnya walaupun belum menginjak 3 bulan tapi udah mendapatkan banyak sekali pengalaman itu sih pengalaman aku coba biar aku penasaran sama pengalaman mas kompo gimana kamu perjalanan udah berapa jalan gak? berapa lama sih di sini? jatuh dari berapa? oh 2000 enggak 2000 oh iya belum lama kalau saya pribadi di sini baru sekitar 1 tahun 1 bulan gitu dan kebetulan itu ini 2000 ya? 2001 2001 belum kemarin berarti guys kalau kemarin saya kenal Aiko itu karena pengalaman kontrol saya mungkin dia bisa sedang ketawa iya jadi waktu itu kenal maksudnya ketika 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 tidak punya basic dengan dunia makanan karena saya biasanya dunia mesin dunia 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 printer lah di sana dan terus kemudian dengan Aiko apa sih kesana-kesana untuk apa yang untuk keberang-keberang pertama mungkin apa yang lebih terkesan masih dari sini maunya apa sih terus kayak kamu banget dan saya almost gak mau percaya lagi dengan perusahaan-perusahaan yang mengusung klasik seperti itu tapi setelah saya berani nyoba lagi dan ada satu kepercayaan penuh yang saya nyakini lagi ke diri saya bahwa kayak sepertinya perusahaan yang saat ini agak berbeda sepertinya saat itu dan sampai dengar bahwa bulan kemudian saya train di sini dan ya bener apa kita dalam setiap kerjaan memang dipersertakan dan saya ingat banget saya masih anak baru tapi sudah ikut dan dimana kalau perusahaan saya itu jadi taunya all gitu kan bukan tim-tim inti tapi all karena semua memang mendengar dan mereka melihat gitu tapi ternyata tim-tim inti yang saya sendiri gak amaze gitu maksudnya gini kayak wah gue kok berapa bulan ini tapi kayak gue udah melihat ini dan melihat itu dan apa dan itu dari situ mulai terasa kayak oh mungkin tapi bukan untuk kesombongan ya tapi cuma oh mungkin saya punya tapi sebisa mungkin saya tidak mengecewakan selalu berikan bulan-bulan berkaitan untuk ini untuk ini itu dan mungkin ada beberapa hasil yang berhasil dan saya rasa juga mungkin ada yang berhasil ya saya merasa bahwa dari hal ini saya merasa dari hal-hal perusahaan ini memang memegang teguh berusaha ke keluargaan karena kan pada dasar itu basis kita sebagai keluarga adalah percaya saya percaya satu sama lain oke nah dari situ setelah saya merasa ini bukan perusahaan yang coba-coba dengan apa namanya konsep ataupun culture family ataupun yang keluarga yang kamar hangat atau segala macemnya yang yang atas semua itu saya merasa kayak oh ini semua nyata gitu gak hanya sebagai moto atau moto tertulis ataupun apa ya mungkin misalkan misalkan selgang gitu perusahaan dengan macam kekeluargaan dengan nyaman berapa aja dan ketika apa kita terjun ke mana dia kayak what the hell apa itu keluarga guys what it is dia kayak astuh gajin kayak gini kan bukan hanya kita yang memotot apa yang terbukti yang budaya gitu nah dan saya merasa sesuatu sama-sama melihat kayak wah ini kerawanya beda-beda yang orangnya tinggi kegeri yang sangat tinggi terus saya merasa saya sepertinya ada apa sepertinya jadi misterious thing sendiri akhirnya saya menemukan oh mungkin apasih karena berbagai macam treatment kekeluargaan yang diberikan mereka bisa loyalty mempunyai loyalty yang tinggi dan kita semua disini jadi kompak dari hal-hal seperti itu dan terlambat dari segala macam kekuatan dan kekuatan itu pasti ada ya tapi kan jadi hal-hal seperti itu bisa menentuk sebuah team yang bisa dibilang harusnya adalah team super power tentang pesan dan pesannya saya suka bener tentang culture disini yang disebut dengan ada libah dan mereka kebetulan saya disini seorang minority saya 99 banding 1 99 banding 1 benar saya satu-satunya minority dan saya melihat bahwa teman-teman saya yang beragama muslim mereka semua sangat adeb ketika agama berkumanda mereka cepat-cepat untuk preparation diri mereka sendiri untuk sholat atau apa sih ngajak teman-temannya untuk kelabaran termasuk saya biasanya semua sangat baik dan ketika memang perusahaan-perusahaan bisa menjalankan hal-hal itu mungkin ada perusahaan yang secara teras ataupun agamanya mungkin lebih mixing lagi ya ini dan ketika perusahaan bisa mengerti kepentingan secara apa sih namanya rohani itu menurut saya suatu point plus dan di sini bisa diterapkan hal seperti itu karena melihat mereka sangat taat mereka sangat rajin ibadahnya apa sih mereka semua mengenal agamanya dengan baik menjalankan kewajiban entah itu saya tahu yang namanya ada sifatnya majib atau keusunan mereka menjalankan hal itu dan itu buat saya pribadi itu bisa menjadi motivasi yang lain kita semua tahu seorang kristiani itu ibadahnya satu minggu sekali yang intinya dan kalian bisa sehari lima kali jangan on time dan juga rajin itu sangat point plus itu motivasi karena ibadah di weekend itu ada suatu tantangan yang besar dimana di weekend itu acara tidur jalan-jalan hangout ada family time segala macam acara keluarga menurut saya hari minggu pasti ada aja hari minggu pasti ada aja ini acara yang harus di sini tapi ya saya menurut kalau secara rohani ya kita semua tuliskan dan bagi koneksi perusahaan ini setiap apa ya hal yang saya dapat ada beberapa hal yang saya harus menjadi point plus untuk ICO di sini adalah satu yang tadi kita sering bicarakan adalah konsep kekeluargaan di sini bukan hanya sebenar tas moto atau ucapan yang keluar dari mulut baik itu tim manajemen ataupun kontrol di sini tapi mereka menerapkan dan juga tim-tim lainnya juga bertanya itu menjadi kenyataan dan saya pun melihat itu sampai dengan hari ini terus yang kedua adalah jujur saya pribadi adalah orang yang ini datang di leadership waktu awal-awal masuk sini terus saya dipercentral untuk megang ini dan itu membantu adrenalin saya mental block saya sangat tinggi oh saya nggak bisa untuk megang saya ini bukan karena saya karena saya awalnya adalah seorang R&D berhadapan langsung dengan mesin-mesin printer ini makanan apa yang harus saya kembangkan mau saya cetak menggadri-dipin makan atau mau bikin mangkuk menggadri-dipin saya bingung dan akhirnya pada saat ini saya mulai mengerti memahami apa saja yang protokol atau segala macam hal basisnya yang tidak saya percaya bro hal-hal agak-agak cepat itu dipercayakan dan saya sekarang berdiri di kondisi koko yang sekarang itu banyak lah mungkin baru satu tahun tapi judul masih banyak banget pelajaran yang hebat antai saudari jersi prasur kekeluargaan supportive pemannya saya suka banget sangat supportive tidak ada apa sih iri hati ketika memang satu tim apa sih mungkin kan hal-hal kajian itu apa sih sangat memicu untuk iri hati segalanya segalanya sosial apresiasi terus kadang-kadang memang beberapa tempat dengan dengan budaya kerja yang berbeda itu sangat rentan menggolokan sebuah sosial mungkin pengen melihat di sebuah teman kiri saya minggu mungkin kalian pernah merasakan itu atau pernah melihat itu saya rasa di sini belum ada jangan sampai ada kita harus masing-masing pesanar kita bisa menjaga hal itu dan ya itu poin terus banget menurut saya karena dari situ bisa timbul persaingan antar karewan yang sangat sehat mungkin kita persaing dalam hal perkembangan kiri apa sih namanya tidak ada basis atau pengdasar persaingan antar kita ini karena ketumbuhan oh saya pengen dipuji tidak ada di Aiko Suri ini antar karyawannya gitu antar kompload dan saling support itu berjalan berjalan harmonis sangat jalan ketarengan seperti yang orang sering katakan dari Ayo ini ketika memang masing-masing kelebihan dan masing-masing personal di satu kan itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar jadi konsep kekuarannya itu works banget ya buat para karyawannya karena selain kita jadi hangat gitu kan bisa menimbulkan yang namanya semangat kerja semangat kerja yang tinggi banget yang membuat kayak oh saya harus bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi bener banget satu hal yang yang menurut saya patut dikabungi dari KTF Indonesia ini misalnya sebagai seorang gara lalu jadi kita kalau ngomong ini harus lepas ini supaya ini Indonesia ini sangat memberikan ruang untuk timnya untuk belajar sangat memberikan ruang untuk timnya terus belajar enggak enggak istilahnya apa ya tidak hanya pressure yang diberikan tapi juga ruang dan kesempatan untuk belajar itu juga sangat diberikan oleh perusahaan yang namanya pressure pasti ada lah ya perusahaan pressure itu pasti ada tapi gimana caranya kita mengandalk pressure itu membuktikan ya sih merespon pressure itu terus membuktikan kalau misalkan kalau kita itu nyesal kan ya sekolah kekeluargaan yang dibangun sama Aiko Food menjadi salah satu timnya kan dan by the way sekarang kan uang tangan Aiko nya 13 tahun kita tadi kan udah ngasih tau kesempatannya sudah berapa lama kalian kena disini dan Minco sendiri pun yang masih aneh bawang disini ya disini kita udah menjelaskan semuanya kaya mendingan kita langsung aja kasih buat si Aiko Food ini 30 tahun misinya pasti kan banyak banget dimulai dari siapa juri nih mau ngasih anak kebawang dulu anak kebawang dulu ya kalau dari aku sendiri sih semoga Aiko Food bisa menjadi eh bisa mewujudkan cita-citanya mewujudkan misi-misinya dan misi-misi itu menjadi misi-misi yang diinginkan sama perusahaan sendiri gitu kan semuanya semua keinginannya dan harapan kita di tahun 2023 semoga terwujudnya sih guys akan ada kejutan spesial buat kamu semua untuk Sobat Minco pasti mereka pernah seharap apa kejutannya dan semoga kejutan itu bisa terlaksana dan bisa memberikan manfaat yang baik juga buat Sobat Minco nanti kita tanya itu sih list aku dari Minco untuk saya semoga Aiko bisa terus berkembang dan maju dan juga bisa mempertahankan culture-culture baik yang selama ini dilaksanakan dan juga diadakan disini kedua besar harapan saya dimana Aiko bisa mewujudkan visi dan misi ini yang bisa bermanfaat untuk sesama manusia dan untuk semua umat dan kita semua bisa menciptakan produk-produk yang sangat bermanfaat juga untuk kemakalangan dimana memang kesehatan itu adalah paling utama untuk kita semua dan kedatuan juga mungkin saya sendiri pun berharap dimana itu menjadi salah satu contoh perusahaan yang dimana bahwa konsep kekeluargaan dengan kehanatan dan cinta itu disemua jadi salah satu dan salah satu dan salah satu untuk menciptakan yang dimana sepertawan di usianya yang ke-13 tahun saya sangat berharap bahwa Eko Suri Indonesia ini makin dewasa dan maksudnya sebagi dewasa sebagai perusahaan baik-baik dari segi profitnya dari segi manfaatnya kepada masyarakat Indonesia karena sesuai dengan visi yang diusung oleh PT Eko Suri Indonesia sendiri bahwa PT Eko Suri Indonesia ini bertujuan untuk menebar banyak manfaat kepada seluruh umat melalui makanan sehat jadi mudah-mudahan visi itu atau harapan itu dapat segera terwujud dan mungkin untuk timnya juga mudah-mudahan sih makin pompa makin solid makin keren dan normal dan normal tapi kadang ketidak normalan itu dibutuhkan untuk mencetuskan oke kita sama-sama yuk selamat ulang tahun Iko Food yang ke-13 gak ada peningin jadinya begini ya guys ya kalau gak di-divin yaudah terima kasih buat mas Koko dan mas Kopling yang udah membantuin aku di sini sebagai bentang tabu di acara Iko oke kemudian saya boleh ngomotnya di iya nih besok kamu ya 3 bulan sekali eh 3 hari sekali harus nonton 3 bulan sekali saya setuju enggak kalau kita tanya ke subscriber setuju gak kalau channel like walaupun itu upload video setiap hari hahaha iya iya gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa guys eh see you dan sampai jumpa teman-teman di Kompon ini jangan kayak jangan lupa like jangan lupa unfollow dan subscribe ya iya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa bye